So In Goop merupakan aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan yang namanya sudah tidak asing lagi bagi pecinta drama Korea. Selain pandai menyanyi, aktingnya sangat memukau lewat sejumlah drama yang pernah ia perankan. Di tahun 2021 ini, So In Goop membintangi drama yang berjudul Doom at Your Service. Dalam drama tersebut, ia berperan sebagai seorang makhluk misterius yang memiliki kekuatan supernatural. Untuk mengenal aktor ini lebih dekat, mari kita simak fakta dan profil So In Goop. Biodata So In Goop So In Goop lahir pada tanggal 23 Oktober 1987. Saat ini berusia 33 tahun. Aktor bergolongan darah B ini memiliki tinggi badan, 180 cm, dan berzodiak Scorpio. Mengawali karirnya sebagai penyanyi So In Goop memulai karirnya di industri hiburan Korea lewat dunia tarik suara. Ia mulai bernyanyi saat berusia 10 tahun dan sering mengikuti audisi di berbagai agensi hiburan. Namun berulang kali ia ditolak hingga mengalami bulimia demi menurunkan berat badan karena tubuhnya yang gemuk. Kemudian tahun 2009 ia mengikuti kompetisi menyanyi di ajang pencarian bakat Superstar K dan berhasil memenangkannya. Dari sanalah karirnya mulai bersinar dan mendapat tawaran menyanyi, pemotretan, wawancara, hingga menjadi aktor. Debut sebagai aktor tahun 2012 Sukses menjadi seorang penyanyi, So In Goop, melakukan debutnya sebagai aktor tahun 2012. Ia membintangi drama pertamanya yang berjudul Love Rain sebagai pemeran pendukung. Siapa sangka penampilan perdananya sebagai aktor langsung membuatnya meraih penghargaan sebagai aktor pendatang baru terbaik? Lebih dikenal sebagai aktor Karir So In Goop di dunia hiburan Korea dimulai dengan menjadi seorang penyanyi setelah ia memenangkan kompetisi Superstar K tahun 2009. Meski begitu, ia lebih dikenal dan sukses sebagai aktor lewat drama Korea yang ia perankan. Beberapa judul drama Korea yang membesarkan namanya diantaranya adalah Karir So In Goop di dunia hiburan Korea yang membesarkan namanya diantaranya adalah Terlahir dari keluarga yang kurang mampu Dalam sebuah wawancara, So In Guk pernah mengungkapkan kisah hidupnya di masa lalu yang tak mudah. Ia dan keluarganya pernah hampir tidak punya makanan untuk dikonsumsi. Meski hidup miskin, namun ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat penyayang. Karena itu, ia tumbuh menjadi anak yang memprioritaskan keluarganya. So In Guk mengaku belajar bekerja keras dari sang ibu. Ibunya adalah seorang pengumpul barang-barang bekas yang bisa didaur ulang, dan ayahnya bekerja sebagai tukang las. Bahkan setelah So In Guk debut menjadi penyanyi, sang ibu masih melanjutkan pekerjaannya. Kata So In Guk dalam sebuah wawancara tahun 2017 silam. Sangat sayang keluarganya Ketika menjadi pemenang di ajang Superstar K tahun 2009, So In Guk mendapatkan hadiah sebesar 100 juta won atau setara 1,3 miliar. Ia memberikan semuanya kepada orang tuanya, bahkan ia juga memberi sebuah kedai kopi atas nama ibunya. Kemudian, ia merenovasi kedai kopi tersebut untuk membuat sang ibu bahagia. Tak hanya ibunya, So In Guk juga perduli dengan adik perempuannya yang bernama So Boram. Ketika adik perempuannya menikah, So In Guk menyanyikan sebuah lagu pernikahan di acara tersebut. Bahkan, membuat video khusus dengan selebriti untuk memberikan ucapan selamat kepada adiknya. So In Guk semasa sekolah dulu menunjukkan bahwa dirinya berbakat dalam olahraga bela diri. Olahraga bela diri tersebut seperti boxing dan seni bela diri campuran. Bahkan, ia pernah menjadi petinju, pegulat, dan juga Hakkido. Tahun 2021 ini, So In Guk membintangi drama yang berjudul Doom at Your Service. Drama ini merupakan drama bergender romantis, fantasi, dan supernatural, mulai tayang 10 Mei 2021. Tayang setiap Senin dan Selasa, di TVN dan VIEW, sebanyak 16 episode. Dibintangi aktor, serta aktris ternama, seperti So In Guk, Park Boyong, Lee Soo Hyuk, Kang Tao, dan Shin Do Hyun. Itulah fakta dan profil So In Guk. Semoga informasi ini bisa membuat kamu kenal lebih dekat dengan aktor yang satu ini. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya, terima kasih.